Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Mavira SPDI Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama Untuk tryout ujian pengetahuan PPG tahun 2021 tahap kedua Mudah-mudahan kita semua lulus PPG Amin amin ya robbal alamin Soal yang pertama Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot Ternyata hasilnya tidak maksimal Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 Sehingga mengikuti program remedial Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa Jawaban yang benar adalah A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut Soal berikutnya Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah antara kegiatan literasi Penguatan pendidikan karakter berbasis kelas yaitu pembelajaran tematik Menggunakan kecakapan abad 21 Terutama 4C Berikut ini kecuali A. Berfikir kritis atau critical thinking B. Kolaborasi atau collaboration C. Belajar mandiri atau self-regulation learning D. Komunikasi atau communication Jawaban yang benar adalah C. Belajar mandiri atau self-regulation learning Soal berikutnya Terjadi perbaikan koordinasi tubuh Ketahanan tubuh bertambah Anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat Koordinasi mata dan tangan lebih baik Terjadi pada masa perkembangan A. Perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun B. Karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun C. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja D. Karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa Jawaban yang benar adalah A. Perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun Soal berikutnya Kisah tawuran antara pelajar Sebagai erosi moralitas disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial Akibat kerapuhan sistem pendidikan dan peranata sosial Di bawah ini kecuali A. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif dalam kerangka Belajar untuk tahu atau learning to know B. Kurang memperhatikan arti penting belajar untuk mengerjakan kecakapan hidup Atau learning to do C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri atau learning to be D. Kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan hidup bersama atau learning to life together Jawaban yang benar adalah C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri atau learning to be Soal berikutnya Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif B. Sosial C. Emosional D. Moral Jawaban yang benar adalah C. Emosional Soal berikutnya Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif adalah kelemahan dari A. Teori humanistik B. Teori kognitif C. Teori konstruktivistik D. Teori behavioristik Jawaban yang benar adalah D. Teori behavioristik Soal berikutnya Menurut Wijan, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap berikut ini Kecuali A. Asimilasi B. Akomodasi C. Ekulibrasi D. Disinquilibrium Jawaban yang benar adalah A. Asimilasi Soal berikutnya Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta Melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi D. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik Tiga, melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah Dengan berpatokan pada aturan yang berlaku Seperti peta konsep, diagram fan, portfolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis Jawaban yang benar adalah C. Konstruktivism Soal berikutnya Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya Teori belajar ini adalah A. Cybermetik B. Humanistik C. Behaviorisme D. Konstruktivisme Jawaban yang benar adalah B. Humanistik Soal berikutnya Kompetensi berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar disebut A. Kompetensi sosial B. Kompetensi pedagogi C. Kompetensi profesional D. Kompetensi kepribadian Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi sosial Soal berikutnya Ahmad adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja, serta terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya Hal ini merupakan ciri khas dari model pembelajaran A. Problem-based learning B. Project-based learning C. Contextual learning D. Project-oriented learning Jawaban yang benar adalah A. Problem-based learning Soal berikutnya Langkah dalam mengembangkan berpikir kritis menurut Ennis dan Norris, salah satunya meliputi Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi Membuat dan menentukan nilai pertimbangan Hal ini merupakan kelompok pada langkah A. Membangun keterampilan dasar B. Memberikan penjelasan secara sederhana C. Menyimpulkan D. Mengatur strategi dan teknik Jawaban yang benar adalah Menyimpulkan Soal berikutnya Ciri-ciri dari orang kreatif menurut Gullitford adalah A. Kelancaran berpikir Keluusan berpikir Elaborasi Originalitas B. Berpikir Perubahan yang terjadi di masyarakat Ilmu pengetahuan Kepemimpinan Dan politik Perubahan yang dikemukakan di atas Memberikan landasan kuat bagi perubahan suatu kurikulum Pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah Pendapat ini dikemukakan oleh A. Zais B. Olivia C. Hilda Klein D. Berpikir linier Jawaban yang benar adalah B. Olivia Soal berikutnya Tipeks atau Tipeks P Perlu diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI Materi PAI bersumber dengan keluarga negaraan Pancasila Bahasa Indonesia Termasuk dalam kelompok mata pelajaran pengembangan kepribadian atau MPK Dan dirancang penyajiannya kepada peserta didik dengan berbasis A. Kompetensi B. Website C. Kelas D. Sekolah Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi Soal berikutnya Di bawah ini merupakan keterampilan global guru abad 21 kecuali A. Ahli menyusun perangkat pembelajaran B. Keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menyelesaikan masalah C. Komunikasi dan kolaborasi dan literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi D. Kreativitas dan inovasi Jawaban yang benar adalah A. Ahli menyusun perangkat pembelajaran Soal berikutnya Berikut ini merupakan langkah-langkah guru menyusun materi ajar kecuali A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar B. Menentukan tujuan pembelajaran C. Identifikasi jenis-jenis materi ajar yang menekankan aspek intelektual Seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir D. Memilih sumber bahan ajar Jawaban yang benar adalah B. Menentukan tujuan pembelajaran Soal berikutnya Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang Agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahap saintifik adalah A. Mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan D. Mengamati, merumuskan masalah, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan D. Mengamati, merumuskan masalah, dan mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan Soal berikutnya Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik Mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi dan menarik kesimpulan Serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio B. Scientific C. Penemuan D. Authentic Jawaban yang benar adalah B. Scientific Soal berikutnya Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mama Znender menyampaikan suatu permasalahan Huna menggugah dan menimbulkan penasaran-penasaran para siswanya Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreatifitasnya Langkah yang dilakukan Pak Mama Znender itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio B. Scientific C. Penemuan D. Authentic Jawaban yang benar adalah C. Penemuan Soal berikutnya Rencana pembelajaran sedapat mungkin bertujuan agar peserta didik mengasah belajar menangani emosi dan menghubungkan dengan lainnya secara terampil Mengembangkan ciri personal positif seperti kendali diri dan nilai-nilai seperti keadilan Tujuan ini dalam rangka mengasah yang disebut A. Berpikir B. Kecerdasan emosional C. Kemandirian D. Artikulasi Jawaban yang benar adalah B. Kecerdasan emosional Soal berikutnya Di bawah ini adalah komponen utama pembelajaran kontekstual Kejuali A. Konstruktivisme atau konstruktivism B. Menyelidiki atau inquiry C. Pemodelan atau modeling D. Memiliki ciri futuristik Jawaban yang benar adalah D. Memiliki ciri futuristik Soal berikutnya Model pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sumber dari media belajar yang ada di lingkungan sekitar adalah aplikasi pembelajaran A. Kooperatif B. Berbasis masalah C. Kontekstual D. Futuristik Jawaban yang benar adalah C. Kontekstual Soal berikutnya Mereka adalah orang-orang terbuka melalui tradisi jejaringnya Mereka terbelajarkan untuk menjadi terbuka Karena dalam jaringannya semua penganut agama ada dan terkelompokkan adalah konsep pembelajaran A. Kooperatif B. Berbasis masalah C. Kontekstual D. Futuristik Jawaban yang benar adalah D. Futuristik Soal berikutnya Suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terdapat item atau butir dalam instrumen disebut A. Pengukuran A. Pengukuran B. Penilaian C. Penugasan D. Pensekoran Jawaban yang benar adalah D. Pensekoran Soal berikutnya Proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif kepada atribut atau karakteristik seseorang, kelompok atau obyek berdasarkan suatu kriteria tertentu dalam rangka menaksirkan hasil pengukuran sehingga tampak jelas posisi atau keadaannya disebut A. Pengukuran B. Penilaian C. Penugasan C. Penugasan D. Pensekoran Jawaban yang benar adalah B. Penilaian Soal berikutnya Tujuan evaluasi adalah A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu C. Memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya D. Untuk memberi penilaian sebagai bukti kepada kedua orang tua peserta didik Jawaban yang benar adalah D. Untuk memberi penilaian sebagai bukti kepada kedua orang tua peserta didik Soal berikutnya Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik adalah Penilaian dengan berprinsip A. Objektif B. Terpadu C. Holistik dan berkesinambungan D. Transparan Jawaban yang benar adalah C. Holistik dan berkesinambungan Soal berikutnya Jawaban yang benar adalah Soal berikutnya Program pembelajaran remedial hendaknya Memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial Yaitu A. Fleksibilitas B. Interaktif C. Adaptif D. Kesinambungan Jawaban yang benar adalah C. Adaptif Soal berikutnya Di bawah ini merupakan karakteristik soal-soal HOTS adalah A. Mengukur kemampuan tingkat tinggi berbasis masalah kontekstual B. Menggunakan bentuk soal yang beragam dan proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing C. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS D. Jawaban A, B, dan C benar Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar Soal berikutnya Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau ceklis dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya Jenis penilaian otentik, holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja B. Penilaian projek C. Penilaian portofolio D. Penilaian diri Jawaban yang benar adalah A. Penilaian kinerja Soal berikutnya Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan, analisis, evaluasi belajar siswa C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi Jawaban yang benar adalah C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada Soal berikutnya Pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu adalah pengertian dari A. Belajar kelompok B. Belajar mandiri C. Belajar berbasis tema D. Pemadatan kurikulum Jawaban yang benar adalah C. Pembelajaran berbasis tema Soal berikutnya di bawah ini adalah ciri-ciri penelitian tindakan kelas Adalah A. Adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan B. Adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan C. Adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan D. Jawaban A, B, dan C benar Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, dan C benar Soal berikutnya Rumusan masalah dalam PTK berikut Yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dalam meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyulali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya-jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA? C. Mengapa siswa SMA Negeri 2 Boyulali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara mengajukan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Jawaban yang benar adalah B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya-jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA? Soal berikutnya Jika ada rumusan masalah Apakah kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat ditingkatkan melalui keikut sertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran? Maka hipotesa tindakan yang paling tepat adalah A. Kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat ditingkatkan melalui keikut sertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran B. Kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah pasti bagus C. Keikut sertaan guru dalam pelatihan mata pelajaran tidak dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam D. Kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam harus melalui keikut sertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan mengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat ditingkatkan melalui keikut sertaan mereka dalam pelatihan guru mata pelajaran Soal berikutnya, dibawah ini adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas Yaitu A. Identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas harus terlihat bahwa masalah diidentifikasi secara kolaborasi B. Susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas adalah anggota penuh tim penelitian termasuk di dalamnya kolaborator C. Implementasi tindakan intervensi peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data untuk cross-checking Dan bersama-sama melakukan refleksi sebelum dan sesudah pembelajaran D. Jawaban A. B dan C. Benar Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A. B dan C. Benar Soal berikutnya Penyusunan sistematika proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari komponen-komponen yang benar adalah sebagai berikut A. Satu judul, dua latar belakang masalah, tiga kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, empat identifikasi masalah, lima pembatasan dan perumusan masalah, enam cara pemecahan masalah, tujuh tujuan tindakan, delapan manfaat tindakan, sembilan metode penelitian B. Satu judul, dua pembatasan dan perumusan masalah, tiga latar belakang masalah, empat identifikasi masalah, lima cara pemecahan masalah, enam tujuan tindakan, tujuh manfaat tindakan, delapan kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, sembilan metode penelitian C. Satu judul, dua latar belakang masalah, tiga latar belakang masalah, empat pembatasan dan perumusan masalah, lima cara pemecahan masalah, enam tujuan tindakan, tujuh manfaat tindakan, delapan kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, sembilan metode penelitian D. Satu judul, dua latar belakang masalah, empat pembatasan dan perumusan masalah, lima cara pemecahan masalah, enam tujuan tindakan, tujuh manfaat tindakan, delapan kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, sembilan metode penelitian Jawaban yang benar adalah D. Satu judul, dua latar belakang masalah, tiga identifikasi masalah, empat pembatasan dan perumusan masalah, lima cara pemecahan masalah, enam tujuan tindakan, tujuh manfaat tindakan, delapan kerangka konseptual dan hipotesis tindakan, sembilan metode penelitian Soal berikutnya, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan Salah satu kegiatan itu adalah pengajian teoretik di bidang pembelajaran atau pendidikan Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A, merumuskan masalah, B, mengidentifikasi masalah, C, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D, menyusun proposal penelitian Jawaban yang benar adalah C, merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan Soal berikutnya, metode dalam pengolahan data di PTK ini digunakan untuk mengetahui apakah individu-individu disukai atau saling menyukai adalah A, catatan lapangan, B, portfolio, C, wawancara, D, metode sosiometrik Jawaban yang benar adalah D, metode sosiometrik Soal berikutnya, dibawah ini merupakan kegiatan untuk menganalisis data PTK kecuali A, pengolahan dan penyajian data B, mendeskripsikan data C, menerapkan hipotesis D, menguji hipotesis Jawaban yang benar adalah C, menerapkan hipotesis Soal berikutnya, dibawah ini adalah karakteristik karya tulis ilmiah untuk membedakan dengan tulisan-tulisan lainnya Kecuali A, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun secara sistematik, logis dan rasional yang didukung oleh fakta Yaitu berupa fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dengan mengikuti metodologi penulisan ilmiah yang benar B, karya ilmiah menerapkan teori-teori yang dilandasi oleh hasil pengamatan, penelitian, dan atau pemikiran yang mendalam C, karya ilmiah dapat merekomendasikan pemecahan masalah dengan berbagai cara atau metode sesuai dengan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian, biasanya menggunakan deduksi atau induksi D, karya ilmiah adalah karangan penulis disusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Jawaban yang benar adalah D, karya ilmiah adalah karangan penulis disusun secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang diinginkan Soal berikutnya Artikel ilmiah yang biasanya dimuat oleh jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas akademik seperti universitas ataupun lembaga riset adalah A, jurnal ilmiah, B, buku akademik, C, review artikel, D, laporan penelitian Jawaban yang benar adalah A, jurnal ilmiah Soal berikutnya Pada jenis buku penulis tidak membatasi untuk mengumumkakan ide dan gagasannya Buku harus memenuhi kriteria penulisan karya akademik Buku ini juga sarana seseorang untuk mengekspresikan pikirannya secara elaboratif Buku yang dimaksud adalah A, buku jurnal ilmiah B, buku akademik C, buku review atau artikel D, buku laporan penelitian Jawaban yang benar adalah B, buku akademik Soal berikutnya Persiapan awal dalam PTK adalah A, menyiapkan cara wawancara B, membuat analisis kelayakan hipotesis C, membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarianya D, menyiapkan fasilitas dan sarana Jawaban yang benar adalah C, membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenarianya Soal berikutnya Proposal penelitian dalam PTK adalah A, usulan untuk mendapatkan dana penelitian B, urean tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru C, urean projek penelitian pendidikan D, perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK Jawaban yang benar adalah D, perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK Demikian Triod yang kedua Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh